Salma El Mutafakihah Selagi ada tim putih yang akan bertugas saat upacara penurunan bendera, tidak menyangka, bangga terharu bercampur. Alhamdulillah berjalan lancar semua, ucap Salma ditemui usai upacara pengibaran bendera yang dipimpin Kolonel Laut P. Harionopurnomo. Sebagai pembawa baki bendera merah putih, Salma harus melalui sekian anak tangga untuk sampai ke panggung kehormatan dan menerima bendera dari Presiden Jokowi 22 alias Jokowi selaku pembina upacara. Salma lantas kembali menuruni anak tangga dengan berjalan mundur, dan kembali ke barisan untuk melanjutkan tugas pengibaran bendera di halaman Istana Merdeka. Ia sendiri mengaku sudah mempersiapkan mental untuk tugasnya itu. Sudah disiapkan mentalnya, siap tidak siap harus siap. Tidak menyangka terpilih latihan fisik saja. Orang tua mengingatkan saya agar tetap berusaha ingat pada Allah. Kejar akhiratnya pasti dunia mengikuti, tutur wanita yang bercita-cita ingin menjadi anggota TNI Angkatan Udara ini. Salma merupakan paskibraka perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Gadis ini juga dikenal dengan sifatnya yang disiplin. Salma el-Mutafakihah Putri Aceh Zaabi yang bergabung dalam tim merah terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini, ia tengah menempuh pendidikan di SMA Pradita Dirgantara Boyolali. Gadis kelahiran Malang ini merupakan anak dari pasangan Ahmad Aswin Ahzab dan Nursiah. Untuk menjadi paskibraka nasional, Salma harus bersaing ketat melewati seleksi dari mulai tingkat kabupaten. Wakil kepala SMA Pradita Dirgantara Boyolali Dodi Sumardi mengungkapkan, anak didiknya tersebut telah menunjukkan kemauan untuk menjadi paskibra. Salma mengikuti kegiatan ekstra kuriler paskibra di sekolahnya. Siswi yang duduk di kelas 11 IPA ini harus berjuang mengalahkan ratusan siswa di tingkat kabupaten. Salma kemudian berhasil mengikuti seleksi di tingkat kabupaten dan terpilih untuk mewakili kabupaten Boyolali di tingkat provinsi. Gadis kelahiran 16 Desember 2002 ini kemudian berhasil lolos di tingkat provinsi. Keberhasilan Salma mengantarkannya melajur ke tingkat nasional. Terima kasih telah menonton!